Halo sahabat Green Kennard, di video kali ini akan dijelaskan bagaimana cara agar tanaman anggur cepat beruah dan lebat. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya. Selamat menyaksikan. Dalam pembuahan anggur, ada dua metode pembuahan tanaman anggur. Pertama, metode stres air, dan kedua, metode tanpa stres air. Disini, saya akan menjelaskan langkah demi langkah membuahkan anggur dalam pot berdasarkan masing-masing metode. Untuk metode stres air, konsep dasar pembuahannya adalah dengan cara mengeringkan media tanamnya. Dimana tanaman tidak boleh mendapatkan air sedikitpun. Setelah tanaman terlihat layu, maka proses stres air harus segera dihentikan, lalu dilanjutkan ke proses pemangkasan cabang. Begini langkah-langkah teknisnya. 15 hari sebelum pemangkasan, dianjurkan untuk memberikan pupuk kandang kambing dan kapur pertanian. Penjelasan mengenai dosis pemberian pupuk kandang dan kapur pertanian terdapat pada video saya sebelumnya. 10 hari sebelum pemangkasan, berikan pupuk MKP dan KNO putih masing-masing setengah sendok teh yang dilarutkan dalam satu belas air. 5 hari sebelum pemangkasan, berikan kembali pupuk MKP dan KNO putih dengan dosis yang sama dengan sebelumnya. Mulai hari ini, proses penyiraman dihentikan. Satu hari sebelum pemangkasan, segera hentikan stres air, lalu siram tanaman pada malam harinya. Di pagi hari, siram tanaman anggur, lalu 1-2 jam setelahnya, baru dapat dilakukan pemangkasan. Untuk teknik pemangkasan tanaman anggur, telah dijelaskan pada video saya sebelumnya. Sejak hari ini dan seterusnya, penyiraman dilakukan secara rutin setiap 1-2 kali sehari. 6 hari setelah pemangkasan, semprotkan NIMOIL untuk menjegah tanaman anggur terkena hama. 7 hari setelah pemangkasan, berikan tanaman anggur hormon pertumbuhan. Namun, hal tersebut tidaklah diwajibkan. Yang selanjutnya, metode tanpa stres air. Konsep pembuahan dengan metode tanpa stres air, pada prinsipnya, tidak dilakukan pengeringan media tanam. Faktor kuncinya terdapat pada pemberian pupuk MKP dan KNO 3 putih. Langkah teknis untuk metode ini adalah sebagai berikut. 30 hari sebelum pemangkasan, berikan pupuk kandang kambing dan kapur pertanian dengan dosis yang sama seperti metode stres air. Lalu berikan juga pupuk MKP dan KNO putih dengan dosis yang sama dengan metode stres air. Di aplikasikan sebanyak 4 kali, setiap 7 hari sekali. Pada hari pemangkasan, lakukan pemangkasan pada pagi hari, mengikuti petunjuk teknis pemangkasan seperti pada video saya sebelumnya. Sama dengan penjelasan sebelumnya, 6 hari setelah dipangkas, semprotkan nemoil untuk menjaga tanaman terkena hama. Lalu di keesokan harinya, memberikan tanaman anggur hormon pertumbuhan. Setelah tanaman anggur mulai berbuah, perlu dilakukan perawatan buah hingga buah siap dipanen. Pertama, tanaman anggur wajib untuk disiram secara rutin, untuk menghindari tanaman anggur mengalami kekeringan dan buah menjadi mengkerut. Jika buah sudah terlanjur mengkerut, hal ini akan menyebabkan terhambatnya pertumbuhan buah. Bahkan bisa jadi buah tidak bisa matang. Hal kedua yang perlu dilakukan setelah tanaman anggur berbuah adalah pemberian pupuk. Yang selanjutnya dalam proses perawatan buah adalah pengendalian hama dan penyakit. Apabila pohon anggur sudah terlanjur di serang hama atau penyakit, maka perlu dilakukan langkah-langkah untuk menghilangkan penyakit tersebut. Untuk menghindari lalat buah, kita juga dapat membungkus tandan buah anggur dengan plastik. Langkah selanjutnya yang tidak kalah penting dari langkah-langkah sebelumnya adalah penjarangan buah anggur. Buah setidaknya 30% buah anggur dari setiap tandannya. Dampak buruk yang terjadi apabila tidak dilakukan penjarangan buah, yaitu saat buah telah berukuran besar, maka sebagian buah akan pecah akibat terimpit oleh buah-buah yang lain dalam satu tandan. Selain itu, jika buah terlalu rapat, maka mudah sekali untuk terkena jamur dan kutu. Buah anggur dapat dipanen setelah berusia antara 90 sampai 110 hari setelah pangkas pembuahan. Langkah penting yang harus dilakukan sebelum buah anggur dapat segeda dipanen. Yaitu 30 hari sebelum panen, hentikan pemberian pupuk. Dan 5 hari sebelum panen, hentikan penyiraman atau dilakukan stres air. Yang bertunjuan untuk mengurangi kadar air dan meningkatkan kadar gula pada buah. Demikian penjelasan proses pembuahan tanaman anggur dalam pot, agar tanaman anggur cepat berbuah, dan memiliki buah yang lebat. Selamat mencoba! Salam! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!